selamat menikmati selamat menikmati baik, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan Ashur bulan-bulan yang dimaksud bulan-bulan disini adalah bulan-bulan haji bukan setiap bulan kita bisa berhaji bulan-bulan haji itu adalah bulan Shawwal Dhul Qadda dan Dhul Hijjah Shawwal Dhul Qadda dan Dhul Hijjah jadi selama mulai bulan Shawwal itu jika Anda sudah niat ingin haji Anda pergi ke Tanah Suci Anda melakukan umroh untuk haji Anda sudah sah meskipun nanti wukufnya itu tentu akan menunggu waktu wukuf di Arafah tanggal 9 Dhul Hijjah tapi niat umroh untuk haji sudah bisa dilakukan Ashurul Maklumat bukan berarti kita haji setiap bulan dan haji ini merupakan bagian dari ibadah ibadah mahdah dimana tuntunannya tata caranya itu telah dilakukan dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. oleh kala itu tapi kita juga mempersabda fudu'ani manasikakum fudu' waktu haji Rasulullah bersabda fudu'ani manasikakum ambillah contoh manasik haji dari saya Rasulullah mencontohkan manasik haji jelas bulan Ashur Maklumatnya bulan-bulannya berjelas jadi tidak bisa kemudian kita mengarang sendiri membuat tata-tata ibadah sendiri tidak bisa dalam ibadah ini al-asrufin ibadah at-tahrim bahwa prinsip dalam ibadah itu haram kecuali dalam alihat dalil kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu boleh selama tidak ada dalil maka tidak boleh oleh karena itu para ulama juga mengatakan al-asrufin ibadah at-tabud wa-itibar bahwa prinsip dalam ibadah itu tak-bud menyembah Allah wa-itibar dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sekali lagi saya sampaikan khudu'anni manasikakum ambillah contoh ibadah haji itu dari saya kata Rasulullah s.a.w. asurim maklumat adalah bulan-bulan haji bukan berarti setiap bulan kita boleh haji dan haji itu hanya di Mekah makanya disebutkan Al-Haju Arafah bahwa haji itu ya intinya waktu wukuf di Arafah itu tidak bisa kemudian kita mengganti haji di Indonesia Indonesia tidak ada Arafah tidak ada atau kita ganti haji di tempat lain tidak bisa haji itu hanya di Mekah syarat rupunya sudah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. tempatnya sudah ditentukan bulan-bulanya juga sudah ditentukan Al-Haju asurim maklumat haji itu di bulan-bulan tertentu yang sudah ditentukan oleh Syariat yaitu bulan apa bulan sawal lul-quqtah dan lul-hijjah bulan sawal atau bulan lul-quqtah Anda pergi ke Tanah Suci untuk mengulangkan umroh haji umroh haji berarti haji tamatuk Anda sudah boleh tetapi ketika belum bulan yang ditentukan katakanlah bulan Ramadan atau bulan lain Anda pergi ke Saudi Anda ingin niat umroh untuk haji maka itu tidak sah tidak boleh karena itu bukan bulan-bulan yang ditentukan sebagai bulan haji Wallahu'alam wa billahi tafiquan hitayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.